Pada suatu kali, bangsa itu bersumut-sumut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan meraja lela di tepi tempat pertemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu, orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Ada pun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat pertemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, Berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, Supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel tujuh puluh orang, Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, Supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu, Akanku ambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau, Akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, Kuduskanlah dirimu untuk besok, Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya. Bukan dua hari, Bukan lima hari, Bukan sepuluh hari, Bukan dua puluh hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, Untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki. Nampun kau berfirman, Daging akan kuberikan kepada mereka, Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, Sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, Sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, Disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu, Dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan, Dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, Dan ditaruhnya atas ketujuh puluh tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, Kepenuhanlah mereka seperti nabi, Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, Yang seorang bernama Eldad, Yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, Tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda, Memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, Kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, Yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, Cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, Oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, Dia dan para tua-tua Israel. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, Dan di sekelilingnya, Kira-kira sehari perjalanan jauhnya, Kesegala penjuru, Dan kira-kira dua hasta tingginya, Dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, Dan sepanjang hari esoknya, Bangkitlah bangsa itu, Mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh homer, Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar, Sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, Sebelum dikunyah, Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, Dan Tuhan memukul bangsa itu, Dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'wah, Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'wah, Berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, Dan mereka tinggal di situ. Bilangan 12 Miriam serta Harun, Mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya, Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus, Kata mereka, Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, Dan Miriam, Keluarlah kamu bertiga kekemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, Dan berdiri di pintu kemah itu, Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampilah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, Dengarlah firmanku ini, Jika di antara kamu ada seorang nabi, Maka aku, Tuhan, Menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, Terus terang, Bukan dengan teka-teki, Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, Maka tampaklah Miriam kena kusta, Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Ah, Tuhanku, Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, Yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, Sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, Semukanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, Tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari, Dikucilkan keluar tempat perkemahan, Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi, Dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan tujuh hari lamanya, Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot, Dan berkemah di padang gurun Paran. Bilangan 13 Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan, Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, Haruslah kau suruh seorang, Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, Sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka, Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur, Dari suku Simeon, Saffat bin Hori, Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune, Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf, Dari suku Efraim, Hosea bin Nun, Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu, Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodhi, Dari suku Yusuf, Yakni dari suku Manashe, Gadi bin Susi, Dari suku Dan, Amiel bin Gemali, Dari suku Asher, Setur bin Mikhail, Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi, Dari suku Gad, Guel bin Maki, Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan, Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negep, Dan naiklah ke pegunungan, Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, Apakah mereka sedikit atau banyak, Dan bagaimana negeri yang didiaminya, Apakah baik atau buruk, Bagaimana kota-kota yang didiaminya, Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka, Atau di tempat-tempat yang berkubu, Dan bagaimana tanah itu, Apakah gemuk atau kurus, Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak, Tabahkanlah hatimu, Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur, Mereka pergi ke sana, Lalu mengintai negeri itu, Mulai dari Padanggurun Zin, Sampai ke Rehob, Ke jalan yang menuju ke Hamad, Mereka berjalan melalui tanah Negep, Lalu sampai ke Hebron, Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, Keturunan enak, Hebron didirikan tujuh tahun, Lebih dahulu dari Soan di Mesir, Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, Dipotong merekalah di sana, Suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, Lalu berdualah mereka menggandarnya, Juga mereka membawa beberapa buah delima, Dan buah arah, Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, Karena tandan buah anggur, Yang dipotong orang Israel di sana, Sesudah lewat empat puluh hari, Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, Dan langsung datang kepada Musa, Harun, Dan segenap umat Israel di Kadesh, Di padang gurun Paran, Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, Dan kepada segenap umat itu, Dan memperlihatkan kepada sekaliannya, Hasil negeri itu, Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri, Kemana kau suruh kami? Dan memang, Negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, Dan inilah hasilnya, Hanya, Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, Dan kota-kotanya berkubu, Dan sangat besar, Juga keturunan enak telah kami lihat di sana, Orang Amalek diam di tanah Negev, Orang Het, Orang Yebus, Dan orang Amori diam di pegunungan, Orang Kanan diam di sepanjang laut, Dan sepanjang tepi sungai Yordan, Kemudian, Kaleb mencoba menenteramkan, Hati mereka itu, Di hadapan Musa, Katanya, Tidak, Kita akan maju, Dan menduduki negeri itu, Sebab kita pasti akan mengalahkannya, Tetapi, Orang-orang yang pergi ke sana, Bersama-sama dengan dia, Berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, Karena mereka lebih kuat daripada kita, Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, Dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai, Adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, Dan semua orang yang kami lihat di sana, Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, Dan kami lihat diri kami, Seperti belalang, Dan demikian juga mereka terhadap kami, Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, Dan bangsa itu menangis pada malam itu, Bersungut-sungutlah semua orang Israel, Kepada Musa dan Harum, Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir, Atau di padang guruk ini, Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, Supaya kami tewas oleh pedang, Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir, Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, Lalu pulang ke Mesir, Lalu sujudlah Musa dan Harum, Di depan mata seluruh jemaah Israel, Yang berkumpul di situ, Tetapi Joshua bin Nun dan Caleb bin Yefune, Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, Mengoyakkan pakaiannya, Dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu, Adalah luar biasa baiknya, Jika Tuhan berkenan kepada kita, Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, Dan akan memberikannya kepada kita, Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, Sebab mereka akan kita telan habis, Yang melindungi mereka, Sudah meninggalkan mereka, Sedang Tuhan menyertai kita, Janganlah takut kepada mereka, Lalu segenap umat itu mengancam, Hendak melontari kedua orang itu dengan batu, Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan, Di kemah pertemuan kepada semua orang Israel, Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan, Di tengah-tengah mereka, Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar, Dan melenyapkan mereka, Tetapi engkau akan kubuat, Menjadi bangsa yang lebih besar, Dan lebih kuat daripada mereka, Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, Padahal engkau telah menuntun bangsa ini, Dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, Yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan, Ada di tengah-tengah bangsa ini, Dan bahwa engkau Tuhan, Menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, Waktu awanmu berdiri di atas mereka, Dan waktu engkau berjalan mendahului mereka, Di dalam tiang awan pada waktu siang, Dan di dalam tiang api pada waktu malam, Jadi, Jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, Maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu, Nanti berkata, Oleh karena Tuhan tidak berkuasa, Membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya, Dengan bersumpah kepada mereka, Maka ia menyembelih mereka di padang gurun, Jadi sekarang, Biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, Seperti yang kau firmankan, Tuhan itu berpanjang dan sabar, Dan kasih setianya berlimpah-limpah, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, Kepada keturunan yang ketiga dan keempat, Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, Sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, Mulai dari Mesir sampai kemari, Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, Dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, Namun telah sepuluh kali mencobai aku, Dan tidak mau mendengarkan suaraku, Pastilah tidak akan melihat negeri, Yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, Tetapi hambaku Kaleb, Karena lain jiwa yang ada padanya, Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, Akanku bawa masuk ke negeri, Yang telah dimasukinya itu, Dan keturunannya akan memilikinya, Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, Sebab itu berpalinglah besok, Dan berangkatlah ke padang gurun, Ke arah laut Teberau, Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, Berapa lama lagi umat yang jahat ini, Akan bersungut-sungut kepadaku, Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku, Telah ku dengar, Katakanlah kepada mereka, Demi aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan, Bahwasanya, Seperti yang kamu katakan di hadapanku, Demikianlah akan kulakukan kepadamu, Di padang gurun ini, Bangkai-bangkaimu akan berhantaran, Yakni semua orang diantara kamu yang dicatat, Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, Bahwasanya kamu ini, Tidak akan masuk ke negeri, Yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, Akan kuberi kamu diami, Kecuali Kaleb bin Yefune, Dan Joshua bin Nun, Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, Mereka akan menjadi tawanan, Mereka lah yang akan kubawa masuk, Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu, Tetapi mengenai kamu, Bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, Dan anak-anakmu akan mengembala sebagai penggembala di padang gurun, 40 tahun lamanya, Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan, Sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, Yakni 40 hari, Satu hari dihitung satu tahun, Jadi 40 tahun lamanya, Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, Supaya kamu tahu rasanya, Jika aku berbalik daripadamu, Aku Tuhan, Yang berkata demikian, Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu, Kepada segenap umat yang jahat ini, Yang telah bersepakat melawan aku, Di padang gurun ini, Mereka akan habis, Dan disinilah mereka akan mati, Ada pun orang-orang yang telah disuruh Musa, Untuk mengintai negeri itu, Yang sudah pulang, Dan menyebabkan segenap umat itu, Bersungut-sungut kepada Musa, Dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, Orang-orang itu mati, Kena tulah di hadapan Tuhan, Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, Hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, Maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat, Dan keesokan harinya, Bangunlah mereka pagi-pagi, Hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu, Memang kita telah berbuat dosa, Tetapi kata Musa, Mengapakah kamu hendak melanggar tita Tuhan, Hal itu tidak akan berhasil, Janganlah maju, Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, Supaya jangan kamu di kalahkan oleh musuhmu, Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, Dan kamu akan tewas oleh pedang, Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu, Meskipun demikian, Mereka nekat naik ke puncak gunung itu, Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa, Juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahat, Lalu turunlah orang Amalek, Dan orang Kanaan, Yang mendiami pegunungan itu, Dan menyerang mereka, Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka, Sampai kehormat, Kehormat. Apa kunan mehantar,